Ya, tamu saya berikutnya adalah pencipta sepatu yang punya mata. Dan ini memang khusus untuk para tunanetra. Sudah ada Muhammad Luqman dan Faisal Fuad Rahman. Ya, sudah ada di sini. Jadi pada saat kalian masih SMA, itu katanya menciptakan sepatu dengan mata. Temuan ini kalian namakan apa? Kami namakan sepatu bermata dua. Sepatu bermata dua. Atau di nama lainnya itu two eyed shoes. Oke, dan temuan ini juga katanya memenangkan medali di kompetisi internasional di Bangkok itu juga ya? Iya. Medali apa yang didapat? Kita dapat medali perunggu. Medali perunggu. Oke. Saya selalu ingin tahu, medali perunggu ini kalian dapat setelah mengalahkan berapa pesaing? Karena saya takut kalian adalah peserta satu-satunya. Oke. Berapa pesaing waktu itu? Jadi awal mulanya itu ikut yang NYIA dulu di nasional. Oh, LIPI itu ya? LIPI dulu. Jadi kita kirim ada sekitar 216 proposal awalnya. Terus di Jakarta diambil 15 finalis nasionalnya. Terus ditentukan juara 1-2-3. Itu secara nasional. Setelah itu, setelah di Jakarta selesai, LIPI mengirimkan kita ke Thailand. Di dalam kompetisi IEI atau International Exhibition for the Inventory. Young Inventors tadi. Yang itu sudah diikuti oleh sekitar 206 serta. Tentu kita ingin tahu juga bagaimana nanti Lukman dan Faisal memeragakan penggunaan sepatu hasil atau alat yang dipasangkan di sepatu. Yang kemudian disebut sepatu dengan dua mata. Iya. Tapi sebelum itu, mari kita ikuti kisah mereka. Jika dilihat sekilas, sepatu ini nampak seperti sepatu pada umumnya. Namun jika diperhatikan, sepatu ini merupakan jawaban atas kesulitan bagi para penyandang cacat tunanetra. Berbekal pengetahuan seadanya, tak lantas membuat semangat dua pelajar SMA Negeri 2 Yogyakarta ini menjadi pudar. Berkat sentuhan Apik Muhammad Iqbal dan sahabatnya Faisal Fuad Rahman, terciptalah etikat karya ilmiah. Berupa sepatu bermata dua atau dikenal dengan sebutan Tu Isus. Meski membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, karya keduanya kian terus melekat, terbukti. Dalam waktu enam bulan, Tu Isus mampu merekler perak nasional Young Inventor Award 2011. Dan mampu mengantongi medali perumpu di International Exhibition for Young Inventor di Bangkok, Thailand Juli 2012 lalu. Ya, boleh tahu bagaimana persisnya sampai muncul ide untuk membuat sepatu dengan dua mata ini? Oke, jadi awalnya kan kita ikut eskul robotik di sekolah itu. Jadi banyak kompetisi eskul robotik itu di kota kami yang kebetulan memang sangat populer di Jogja. Jadi kompetisi robotik itu sedang populernya di Jogja. Nah, di sana kita melihat bahwa perlombaan atau kompetisi di sana itu hanya terbatas pada adu cepat saja atau cuma untuk hiburan gitu. Nah, kita punya pemikiran bahwa sensor yang ada di robot itu kan dalam tanda kutip bisa berfungsi sebagai mata untuk robot. Kenapa kita tidak aplikasikan ke sepatu sehingga itu bisa menjadi mata juga untuk penyandang disabilitas atau tenang netra. Jadi bisa lebih bermanfaat ya, daripada sekedar main games atau adu kecepatan di antara robot itu ya. Tadi siapa yang mau bimbing? Saya pembimbingnya dari sekolah, itu Bu Murti. Bu Murti, ada Bu Murti di sini? Ada. Ya, boleh berdiri Bu Murti. Ya, menghadap usaha. Jadi alat yang kalian berdua buat ini terbuat dari materi apa saja ya? Kalau materinya hampir sama tadi, kita pakai teknologi namanya robot line follower atau robot berikut garis. Jadi di robot itu kan dia memiliki sensor. Dia memiliki sensor, ini namanya sensor warna. Jadi sensor ini bisa mendeteksi warna. Seperti itu. Jadi dari situ kita aplikasikan ke sepatu yang nantinya bisa berguna buat penyandang tunan netra. Cara kerjanya, boleh tahu? Jadi ini kita kembangkan dari teknologi robot line follower dan juga kita kembangkan dari apa itu namanya? Jalur berle. Selama ini kan penyandang tunan netra itu kalau menggunakan jalur berle harus meraba-raba. Boleh tahu berapa lama Luqman dan Faisal menciptakan alat ini? Prosesnya? Totalnya menghabiskan waktu 6 bulan. 6 bulan. Ini semua materinya bisa didapat di Indonesia? Bisa didapat di Indonesia. Tidak perlu diimport ya? Oke. Tapi sebelum kita lanjutkan, sebelum Luqman dan Faisal memeragakan alat ini, maka saya ingin mengajak Anda untuk juga berkenalan dengan teman-teman mahasiswa dari Jogja juga yang menemukan blind sonar. Apa itu? Ikuti tayangan berikut ini. Bukan hanya sepatu bermata 2, 2 eyes shoes yang dapat dijadikan solusi untuk membantu penyandang cacat tunan netra, tetapi ada solusi alternatif yang juga diciptakan 4 anak bangsa lainnya, yaitu blind sonar. Alat deteksi yang menggunakan sensor ini, diyakini nantinya dapat dijadikan sebagai pengganti tongkat yang biasa digunakan oleh tunan netra umumnya. Meskipun sedikit waktu dan biaya yang dihabiskan selama 6 bulan pembuatannya, namun tekat bulat mencipta 4 masiswa teknik Universitas Gajah Mada UGM Jogjakarta ini, seakan tak pernah berhenti berbunyi. Demi meyakinkan ciptaannya itu, serangkaian uji coba secara fungsional pun terus dilakukan terhadap 10 orang penyandang cacat tunan netra di Yogyakarta. Tahun 2012, kerja keras 3 masiswa teknik elektro dan 1 masiswa teknik mesin UGM ini pun berbuah manis. Karya ilmiah ciptanya itu berhasil menjadi predikat terbaik dalam sebuah ajang ilmiah yang diselenggarkan dirjen penguruan tinggi atau dikti. Dwen Sonar, bukan tongkat biasa, tongkat berteknologi. Yes! Baik, bagaimana kalau kita uji coba alat ini di depan penonton yang ada di sini? Dan juga di rumah tentu. Siap? Oke. Dan yang akan menguji adalah sahabat kita, seorang tunan netra, Iwa. Dan Iwa ini adalah seorang blogger juga. Tunan netra, blogger dan saat ini bekerja di Metro TV. Oke. Oke, Bung Iwa, silahkan naik. Ya. Sip. Kita akan pakaikan ke tunan netra yang sebenarnya. Baik. Di sini kah? Jadi tahapan pertama, kita kan menaruh sensor di bawah. Di bawah? Ya, ada sensor di sini. Di telapak? Jadi itu sensor warna yang akan mengenali bahwa dia, bila di jalur warna hitam, maka buzzer suaranya tidak akan berbunyi. Tapi nanti kalau keluar dari jalur warna hitam, setelahnya akan berbunyi. Oke. Aman? Masih? Belum? Kalau aman? Kalau misalnya yang besar tidak berbunyi, itu menandakan dia masih di dalam jalur. Seperti itu. Oke. Kalau dia sudah keluar jalur, maka akan berbunyi. Iya. Memberikan tanda kepada pemakaiannya bahwa dia salah jalan. Iya. Seperti itu. Karena kalau menggunakan jalur brele, mereka harus merah-berah. Itu butuh waktu dan konsentrasi. Dengan adanya alat ini, mereka tidak menengarkan saja. Masih, Wak, cukup. Jangan main-main gitu, Ah. Iya, ini disuruh memeragakan, tapi dia main-main. Kesenengan dia, ya. Oke. Oke, itu berarti keluar jalur. Tunggu. Berarti harus ada jalur tertentu yang dipakai dengan menggunakan alat ini, kan? Iya. Nah, artinya apa? Pemerintah misalnya, itu harus membuat jalur khusus buat tunanetra. Menurut pengawatan kami, jadi jalur brele itu cuma ada di luar gedung. Jadi selama ini, jalur brele itu minim di dalam gedung. Seperti fasilitas publik, seperti bandara, rumah sakit itu masih minim. Nah, dengan adanya alat ini, kita ingin, apa ya, secara tegas ingin membantu tunanetra. Iya. Sehingga mereka bisa, apa ya, bekerja memiliki hak yang sama dengan manusia normal, seperti itu. Oke, jadi ini lebih ideal dipakai di bandara, ya, terminal-terminal, rumah sakit, perkantoran. Jadi ini untuk tunanetra yang bekerja sebagai pekerja kantoran, seperti itu. Kantoran. Jadi, dengan catatan bahwa gedung itu harus diberi warna khusus. Iya, seperti itu. Jadi, misalnya gedungnya itu lantainya putih, nanti kita buat rek warnanya hitam. Sekarang ke Iwak. Iwak, bagaimana kalau Anda diminta memakai ini, nyaman, aman, atau ada perasaan apa? Biasa adaptasi dulu, tapi sepertinya bisa sih, tapi dengan beberapa penyesuaian. Karena menurut saya, seperti deket kasir. Apa itu? Kalau bunyi terus. Seperti yang Bang Andi bilang tadi kan, jangan main-main, berisik gitu. Ini baru satu tunanetra, gimana kalau ada lima atau satu kelas? Semuanya seperti gitu. Oh, itu bisa konser itu. Iya, kalau bagus. Sampai sejauh ini, apakah Lukman dan Faisal puas dengan alat temuan itu, atau ada yang masih ingin disempurnakan? Ya, untuk ke depan, seperti yang tadi Bapak ini omongin, kita mau ganti suara buzzer ini, kita mau pakai headset. Jadi, kita pakai... Oh, tidak mengganggu orang lain. Baik. Terima kasih. Seorang siswa SMA Bogor menemukan alat untuk mendeteksi berapa banyak pupuk yang sebaiknya diberikan untuk tanaman padi dan tanaman-tanaman yang lain. Dan alat ini mendapat penghargaan di Amerika Serikat. Siapa dia? Ikuti terus, Kik Andy. Saya membawa alat pengembang roti itu alatnya. Alat pengembang roti ya? Nanti kita lihat ya. Nah, ini ibu-ibu senang ini. Ada alat pengembang kekayaan nggak di sini? Jangan lupa pakai. Terima kasih. Saya dapat berkesan terima kasih. Terima kasih.